bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali bersama saya di channel diners Oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kesehatan tentang kurak ya kalau tenaga kesehatan menyebutnya yaitu tinea corporis Nah apa sih yang menyebabkan kurak dan gejala kurak atau pembuatan kurak Oke sebelum memulainya teman-teman bisa klik like share comment and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini dan jangan lupa juga untuk klik tanda loncengnya untuk ada notifikasi ya kalau ada informasi kesehatan terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya Oke terima kasih mari kita bahas itu tentang kurak atau tinea corporis nah tinea corporis adalah infeksi jamur atau kurak di kulit leher badan lengan dan tungkai tinea corporis akan menimbulkan ruang melengkar yang terasa gatal kondisi ini bisa menular melalui kontak langsung dengan penderita tinea corporis kurak atau tinea corporis bisa terjadi di semua area kulit penamaannya akan disesuaikan dengan lokasinya pertama yaitu di kaki kurak di kaki ini disebut dengan tinea pedis yang kedua itu di selangkangan atau lipatan paha disebut dengan tinea kururis dan yang ketiga itu di kulit kepala disebut dengan tinea kapitis jadi sekarang teman-teman tahu penamaan kurak pada kulit ya yang ada di area tubuh atau badan teman-teman ada tiga pertama tinea pedis ada di kaki yang kedua adalah tinea kururis yang ada di paha atau selangkangan dan yang ketiga adalah tinea kapitis atau di kulit kepala nah ini penyebab tinea corporis ya penyebab utama tinea corporis adalah infeksi jamur golongan dermatopites yaitu trichopiton jamur ini dapat berkembang biak pada jaringan keratin yaitu jaringan keras dan tahan air yang terdapat di kulit rambut atau kuku dan ini adalah foto atau gambar dari jamur golongan dermatopites ya atau disebut dengan trichopiton kenapa dokter menghancurkan kuku dipotong rambut dicukur dan kulit dimandikan ya karena itu karena itu adalah tempat berkembang biaknya jamur golongan dermatopites yaitu trichopiton jamur dermatopites dapat mengeluarkan dengan menerapa cara yaitu bersentuhan atau berkontak langsung dengan kulit penderita tinea corporis bersentuhan atau berkontak langsung dengan kulit hewan yang terinfeksi bersentuhan atau berkontak langsung dengan benda-benda yang terkontaminasi jamur ini seperti pakaian, spray dan handuk jadi harus hati-hati ketika melihat orang dengan penderita tinea corporis jangan bersentuhan langsung atau dengan hewan jangan bersentuhan langsung atau dengan pakaian yang dipakai oleh orang yang menderita tinea corporis itu hati-hati itu adalah cara peneloran jamur dermatopites atau kita bisa disebut dengan kita bisa disebut dengan kurap baik ini adalah kondisi atau beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang terkena kurap atau tinea corporis diantaranya tinggal di daerah dengan iklim yang hangat atau lembab memiliki keringat yang berlebihan mengenakan pakaian yang terlalu sempit atau ketat menggunakan pakaian spray atau handuk penderita tinea corporis melakukan olahraga yang melibatkan kontak fisik dan kulit secara langsung contohnya bulat memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah dan orang yang menderita diabetes gejala dari kurap atau tinea corporis yaitu biasanya muncul antara 4 sampai 10 hari setelah tubuh terpapar jamur tersebut gejalanya itu pertama muncul ruam berbentuk cincin atau melingkar muncul ruam di leher batang tubuh lengan tangan dan tungkai muncul rasa gatal dan kulit yang lebih bersisik dan ini adalah contoh dari gambar-gambarnya ya nah jika infeksi lebih parah bisa muncul luka lepuk atau luka yang bernanah di sekitar ruam ini di pojok gambar ini bawah ini ya ada foto atau gambar dimana infeksinya sudah parah infeksi dari gejala tinea corporis karena memang ada luka lepuk atau luka bernanah ini adalah pengobatan tinea corporis pengobatan tinea corporis bertujuan untuk menatasi infeksi dan mencegah terjadinya komplikasi dokter akan memberikan anti jamur krim atau salep ada beberapa jenis anti jamur yang bisa diberikan untuk mengatasi infeksi jamur pada urap atau tinea corporis pertama itu clotrimajol ini adalah contoh bentuk dari krim ya salep clotrimajol itu bisa dibeli di apotek terdekat sesuai dengan resep dokter yang kedua adalah mikonajol ini adalah bentuk dari foto dari krim mikonajol ya dan yang ketiga adalah ekonajol ini adalah krim ekonajol sesuai dan harus petunjuk dan resep dokter untuk membelinya dan yang keempat adalah ketokonajol ini adalah foto dan gambar ketokonajol dan yang kelima adalah terbinafin ini adalah terbinafin tablet ini bisa dibeli di apotek terdekat sesuai dengan resep dokter dan anjuran dokter agar lebih tepat penanganannya jika tinea corporis tidak punya sembuh atau justru bertambah parah dokter akan memberikan obat anti jamur tablet ikuti petunjuk dan anjuran yang diberikan oleh dokter jangan menghentikan penggunaan obat secara sembarangan dan ini adalah contoh dari tablet pengobatan urap atau tinea corporis yaitu tablet terbinafin anti jamur tablet dan pencegahan tinea corporis yaitu dapat diturunkan resiko terjadinya tinea corporis dengan melakukan beberapa langkah berikut ini pertama yaitu mencuci tangan pakaian handuk serta spray secara rutin yang kedua mengkonsumsi makanan yang berkeji dan rutin berolahraga dan yang ketiga mengenakan pakaian berukuran longgar keempat mengganti pakaian dalam dan kaos kaki setiap hari kelima memeriksakan hewan pengeliharaan ke dokter hewan secara rutin keenam tidak berbagi penggunaan barang pribadi seperti handuk dan baju dengan orang lain dan yang ketujuh melakukan kontrol rutin ke dokter jika menderita penyakit diabetes inilah pencegahan tinea corporis pemobatan dan penyebabnya oleh karena itu saya berpesan kepada teman-teman soalnya tetap yang pertama itu adalah mencuci tangan menjaga kebersihan tubuh atau diri dan menggunakan sabun mencuci tangan di tempat pengalir oke teman-teman itu saja mungkin informasi kesehatan tentang tinea corporis atau bisa kita kurap semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe dan tetap patuhi 5M diners Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh